Dalam seri ini kita akan mempelajari menggunakan Livewire dari awal. Baru saja rilis tanggal 25 Agustus sementara saya merekam ini itu tanggal 27 yang itu kurang lebih 2 hari yang lewat ya. Nah ini sangat membantu sekali untuk front end kita bisa dibilang seperti itu karena kita bisa mendapatkan interactive UI hanya dengan blade ya. Makanya ini sangat apa ya, ini adalah jawaban bagi anda yang tidak familiar dengan yang namanya Ria, View ataupun Spelled ya. Ya mungkin selama ini anda menggunakan Laravel sehari-hari menggunakan blade ya harusnya anda sekarang sudah bisa mempertimbangkan untuk menggunakan yang namanya Livewire ini. Karena anda masih saja menggunakan blade namun anda sudah bisa melihat tampilan yang interaktif, reactive, dinamik ya kurang lebih seperti itulah. Makanya saya sangat merekomendasikan jika anda menggunakan Livewire ketika anda sering menggunakan blade sebelumnya. Nah saya juga menyarankan ketika nantinya anda sudah familiar dengan Livewire ini untuk produktivitasnya anda bisa menggunakan Jetstream. Jetstream menggunakan Livewire juga sudah ada dan sudah upgrade menjadi versi 3 di versi 4-nya sehingga anda bisa memakainya dengan mudah tanpa harus setup dari awal. Nah karena kita belajar harusnya kita akan setup dari awal seperti video seris yang lainnya gitu. Yang paling pertama jika misalnya kita lihat pada start here dia akan langsung menonton kita untuk instalasi Livewire-nya. Ingat bahwa disini jika anda perhatikan dia meminta kita memakai 10 ya sorry Laravel 10 atau lebih dari 10 entah 11 atau mungkin nanti 11. PHP juga paling sedikit itu 81 jadi ketika anda memakai 80 itu tidak akan bisa itu yang harus anda ketahui. Nah ketika anda ingin menginstall Livewire sendiri maka dia akan langsung menunjukkan bagaimana cara instalasinya namun anda harus tahu bahwa dia akan menganggap bahwa anda sudah mempunyai setup Laravel di project anda sehingga Livewire ini bisa dibilang package yang akan bergabung dengan Laravel application kita gitu. Oke kita akan lihat pada installation disini dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya dia akan mengarahkan kita ke dokumentasi Laravel. Yang paling pertama mari kita dulu install projectnya Laravel new saya akan buat disini namanya command saja tidak ada permasalahan untuk itu. Dan anda bisa langsung buat disini no starter kit atau mungkin jika misalnya tidak begini tidak ada masalah juga. Nah kemudian disini ada paste atau PHP sebenarnya tidak terlalu penting untuk sekarang karena kita hanya belajar Livewire disini. Nah untuk git repositorynya saya akan buat yes jika anda ingin pilih no itu tidak ada masalah juga ya. Setelah instalasi selesai saya akan pergi untuk command ya. Kemudian disini kita akan langsung melakukan yang namanya composer require livewire copy paste disini. Yang paling pertama silahkan buka di text editor anda. Kemudian sekarang kita bisa buka di browser dengan melakukan PHP artisan serve. Barangkali nanti mungkin saya akan mengetikan ini itu sama saja saya mengetikan PHP artisan serve yaitu alias untuk menggunakan PHP artisan. Ya seperti ini misalnya. Nah ketika misalnya ini saya klik ya tampilannya biasa saja tidak ada permasalahan disini dan tidak ada perubahan walaupun ketika anda install Livewire nya. Nah tetapi ingat bahwasannya saya disini menggunakan hurt jadi saya bisa tinggal hurt open. Tidak ada perbedaan sama sekali disini jadi jika anda berpikir ada bedanya sama sekali tidak. Jika anda perhatikan disini dia bilang bahwa that's it really katanya. Jika anda ingin kostum masih lagi maka anda bisa melanjutkan untuk membaca seperti misalnya mempublish konfigurasinya. Oke kita akan pretending disini bahwa kita tidak akan menyentuh public confignya sehingga kita akan langsung melihat apa yang terjadi disini. Oke yang paling pertama jika anda perhatikan pada resources views disini masih tidak ada apa-apa dan jika misalnya kita perhatikan pada web.php juga tidak akan ada apa-apa disini. Ya hanya untuk welcome page saja. Ini akan kita hapus kemudian saya akan pergi dulu ke welcome ini untuk menghapusnya. Alright dan sekarang saya akan buat dulu satu file sebenarnya bisa kita buat satu file langsung disini atau kita bisa menggunakan command line untuk itu. Ya misalnya kita ingin homepage ya kan. Saya akan buat dulu disini command php artisan make live wire. Oh by the way ketika misalnya anda tidak tahu ada beberapa cara bukan beberapa ya dua cara untuk membuat komponen live wire ini. Make live wire satu lagi itu php artisan live wire make. Ya jadi anda prepare yang mana terserah gitu. Nah cuman disini ada beberapa perintah yang mungkin terlihat baru atau mungkin anda belum pernah melihat sebelumnya. PHP artisan at least live wire. Anda akan melihat disini ada layout ada form. Kalau misalnya live wire copy delete move ya ini sudah lama ya ada. Nah cuman anda perhatikan disini ada live wire upgrade itu interactive upgrade helper to migrate dari versi 2 ke versi 3. Nah ketika anda menggunakan live wire 2 harusnya anda bisa melakukan command ini dan semua akan di upgrade sama command ini tersebut gitu. Oke yang paling pertama kita akan lakukan disini membuat yang namanya live wire component dengan nama home misalnya. Alright setelah itu saya juga akan langsung buat disini satu komponen lagi dengan nama about. Nah ketika misalnya anda perhatikan tadi saya buat home ataupun about dia akan membuatkan kita 2 kelas sekali itu 2 file sekaligus. Yang pertama itu kelasnya dan yang kedua itu adalah view untuk live wirenya sendiri. Seperti yang anda perhatikan disini dan jika misalnya kita perhatikan pada live wire disini akan ada about disini akan ada home. Nah sekarang coba dulu saya buat disini about ya ini about page kemudian ini home page maka disini saya buat home. Nah sekarang jika kita buka di browser refresh maka yang anda lihat akan not found. Karena apa? Hanya karena memang kita tidak mempunyai rootnya dan belum kita buat rootnya. Karena kita bukan menggunakan volio disini kita menggunakan live wire disini ya. So pergi dulu ke web.php kita akan langsung buat rootnya disini. Untuk home kita buat langsung disini home class. Ya saya sengaja membuat peraturan seperti ini agar dia supaya tidak import di atas. Kenapa? Hanya karena ketika nanti seandainya saya mempunyai CRUD untuk user, CRUD untuk artikel, CRUD untuk apa lagi? Macam-macam lah misalnya. Itu kan ada yang namanya CRUD nantinya ya kan user CRUD atau user edit dan artikel CRUD, artikel edit. Jadi dengan membuatnya seperti ini jadi dia langsung tidak membuat as. Jadi ketika misalnya ada sama kelasnya terpaksa kita buat disini CRUD user misalnya seperti itulah. As ada asnya. Nah jadi dengan prepass seperti ini saya lebih nyaman sepertinya. Langsung saja anda juga bisa membuat disini namenya itu adalah home. Kemudian disini anda bisa buat about dan disini juga anda buat about ketika anda tahu disini juga dibuat apa. Nah kita refresh di Firefox. Anda akan melihat disini tiba-tiba error. Yang itu sebenarnya annoying kadang-kadang. Karena disini dia menganggap bahwa kita mempunyai layout folder di dalam komponen dan di dalamnya ada update.php. Makanya disini jika anda perhatikan baik-baik. Ada yang namanya livewire layout. Jadi ketika misalnya saya buat disini have livewire layout. Nah create new layout. Update file katanya gitu. Nah jadi ketika misalnya ini kita jalankan. Dan otomatis dia akan membuat kita folder baru dengan nama komponen. Di dalamnya ada folder layout. Di dalamnya ada update.php. Sehingga sekarang jika kita refresh di Firefox maka ini akan hilang errornya. Dan ya saya tahu anda bermasalah dengan temanya disini. Karena di text editor itu hitam. Kemudian di browser itu putih. Saya akan membuat nanti hitam. Jadi ramah kepada mata kita gitu. Oke yang paling pertama perhatikan. Disini saya berpikir ingin membuat layout ini keluar dari views. Ya. Jadi sehingga sekarang komponen ini sudah kosong. Dan entirely bisa kita hapus. Dan saya ingin kejadiannya seperti ini. Bagaimana caranya. Kan gitu. Sementara jika kita refresh dia tetap akan bertanya ke sana. Dimana update.php. Pada layout folder yang ada di komponen. Kan gitu. Nah disinilah kita butuh yang namanya konfigurasi. Nah saya akan copy. Kemudian saya akan paste ke sini. Nah setelah itu jika anda perhatikan. Dia meng-copy dari pandor ke dalam konfig livewire.php. Mari kita lihat. Pada konfig. Disini akan ada livewire.php. Yang mana disini semua peraturan yang bisa anda ubah. Ya saya tidak merekomendasikan anda merubah seperti namanya namespace. Sebenarnya anda bisa. Jadi by default livewire ketika anda buat komponennya. Dia akan masuk ke dalam up livewire. Nah ketika misalnya anda ingin ubah. Nah misalnya itu disini menjadi live. Itu bisa aja sebenarnya. Ya misalnya begini saja. Nanti dia akan membuatkan folder live disini. Dan namespacenya juga akan menjadi live. Nah permasalahannya adalah ketika anda merubah namespace ini. Kalau misalnya anda project sendiri. Itu tidak masalah sama sekali. Namun ketika kita cerita tentang team. Teamwork atau mungkin kerja di suatu perusahaan. Saya tidak merekomendasikan. Sama sekali tidak merekomendasikan untuk merubah default yang dibawa oleh pandor tersebut. Gitulah kira-kira. Jadi ketika nanti anda tidak lagi di kantor itu. Masuk karyawan lain. Maka dia sudah bisa mengikuti saja dengan mengikuti regular dokumentasi. Tanpa merubah apapun. Kecuali seperti misalnya front end. Layet gitu. Jadi kalau layet ini kan tidak begitu bermasalah. Karena apa? Hanya karena langsung nampak disini. Oh ini layetnya gitu loh. Makanya disini anda bisa langsung merubahnya. Tanpa harus consider apapun gitu. Nah tetapi yang lainnya seperti lazy placeholder. Nah lazy placeholder ini bisa dibilang untuk ketika ada request yang sangat lama. Dan anda ingin ada semacam skeleton yang muncul. Nah kira-kira view nya akan anda tawarkan disini. Namun itu bisa dibuat sendiri juga. Karena saya rasa interactive UI itu akan membuat placeholder masing-masing gitu. Nah kemudian disini ada temporary uploadnya dan segala macamnya lah anda bisa lihat disini. Yang sebenarnya anda bisa aja memodifikasinya. Tapi lagi-lagi saya mengingatkan bahwa ketika anda teamwork. Saya tidak merekomendasikan untuk merubah garis besarnya seperti namespace dan sebagainya. Kecuali sudah sepakat satu sama lain dan ahli semuanya. Tapi sangat tidak rekomendasikan juga walaupun begitu. Oke nah sekarang karena ini sudah saya rubah ke dalam layout up. Dan kita refresh di firefox. Dan kita sudah tidak error lagi disini. Artinya kita sudah bisa menggunakan layout walaupun di luar dari komponen tadi. Which is very cool. Oke untuk jelas saja saya akan pergi dulu ke bootstrap. Dan ya saya tidak akan menggunakan tailwind CC ini. Karena akan membuat kerjaan kita lama sekali. Perhatikan pada dark mode ini. Ya saya akan scroll ke bawah dan langsung akan copy apa boilerplate yang diberinya. Yaitu yang ini. Langsung saja kita pergi ke update.php. Kemudian kita paste semua disini. Oke. Ada beberapa perubahan jika anda perhatikan disini. Ada str replace yang mana itu coding yang diberi oleh boilerplate Laravel. Ya kemudian kita bisa masukkan disana aja dia. Nah kemudian disini. Tentu kita bisa replace ke sini. Ya kurang lebih seperti itu. Nah disini juga harusnya kita bisa buat itu semacam title config upname. Misalnya seperti itu. Kemudian disini ada yang mesti kita tambahkan. Yaitu database stemnya. Jangan lupa tambahkan dark agar supaya dia dark mode. Kemudian disini kita buat slot. Dan sekarang jika kita refresh di firefox. Harusnya page kita sudah gelap seperti ini. Which is ini yang kita mau sebenarnya ketika kita sedang mempelajari sesuatu. Alright. Jika sudah saya akan melihat enda di video berikutnya untuk mempelajari hal lainnya. Jika sudah saya akan melihat enda di video berikutnya. Terima kasih.